Gimana caranya bikin video tutorial di PC? Oke, kalau misalnya teman-teman sudah lumayan sering banget ya nontonin video saya, pasti udah familiar ya. Jadi, di tiap video tutorial saya, terutama video tutorial yang ada di PC, itu biasanya tampilan cursor-nya selalu ada lingkaran kuning seperti ini. Gimana caranya bikin cursor seperti tadi? Kalau misalkan teman-teman pengen bikin yang kayak tadi, itu kita mesti rekamnya pakai software khusus. Nah, kalau saya, itu biasanya pakai software Windowser Demo Creator. Nah, jadi ini adalah software khusus yang memang tujuannya untuk bikin video tutorial di PC, teman-teman. Jadi, selain screen recorder, software ini juga punya fitur untuk editing videonya. Jadi, nanti setelah kita selesai rekaman, kita bisa langsung edit di software-nya nanti. Nah, kalau misalkan kalian pengen download, link-nya ada di deskripsi. Oke, jadi langsung aja saya akan tunjukkan gimana cara pakai software ini gitu ya. Jadi, pertama-tama sih, biasanya kan kita pasti rekam layarnya dulu. Jadi, kalau misalkan kita pengen rekam layar, kita bisa klik New Recording. Di sini kita akan setting dulu nih, teman-teman, untuk screen recorder-nya gitu ya. Pertama-tama, kita bisa atur zona-nya nih. Kira-kira, teman-teman, nanti pengen rekam dengan ukuran seperti apa. Ini bisa kita atur di bagian sini. Lanjut, sistem audio. Nah, di sini kita bisa atur juga. Apakah teman-teman pengen rekam audio internal dari PC kalian atau nggak? Ini bisa kita atur di bagian sini. Selanjutnya juga microphone kita bisa atur. Kalau misalkan kalian nanti pengen rekaman sambil ada suaranya gitu ya. Nah, tinggal pilih aja mic yang kalian pakai. Dan yang terakhir, ini webcam. Kita bisa atur juga. Tinggal pilih aja webcam-nya. Terus, kita bisa klik Preview. Ini untuk melihat preview dari webcam kita nih, teman-teman. Nah, saya atur dulu deh. Nah, untuk webcam-nya ini juga bisa kita sesuaikan nanti apakah bentuknya. Pengen lingkaran seperti ini, kotak, atau pengen background-nya dihapus. Nah, kayak gini. Tapi memang agak berat ya, teman-teman, pakai penghapus background. Atau kalau kalian pengen mirror, nah ini juga bisa banget. Tinggal nanti kalian selesaikan aja gitu ya. Untuk cara rekamnya, tinggal klik aja tombol record yang di bagian sini. Kalau misalkan teman-teman sudah selesai melakukan rekaman, itu biasanya dia bakalan terbuka tampilan editing video seperti ini. Nah, jadi di sini saya akan tunjukin juga nih, gimana cara edit videonya di demo creator ini. Step pertama, itu biasanya ya, saya akan atur bagian webcam dulu nih, teman-teman. Nah, jadi webcam-nya kita atur dulu. Misalkan di sini saya pengen bentuknya jadi lingkaran. Nah, caranya itu kita bisa masuk ke menu E-Vac. Terus pilih yang di bagian Advanced. Nah, di sini ada pilihannya Verder Overlay. Nah, efek ini tinggal kita tarik aja ke bagian webcam. Selanjutnya di bagian menu kanan, di sini kita bisa atur untuk bagian sisinya nanti mau seperti apa, mau lingkaran, mau ada bentuk kayak gini, dan lain sebagainya, nanti teman-teman sesuaikan aja gitu ya. Contoh aja sih kalau saya biasanya pakai yang bentuk lingkaran seperti ini. Nah, setelah itu tinggal atur aja. Misalnya kita taruh di bagian sini, teman-teman. Oke, langkah berikutnya nih setelah ngatur webcam, itu biasanya saya akan atur bagian cursor. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk cursornya kan agak kecil banget ya, kurang begitu kelihatan. Nah, cara ngatur ukuran cursor, kita bisa masuk ke menu cursor. Nah, kita bisa atur ukurannya ya, kita besarin sekitar 200%. Kalau misalkan pengen ada lingkaran kuning, kita bisa masuk dulu ke menu cursor. Kita pilih yang ini, teman-teman. Nah, ini buat ngatur biar ada lingkaran kuningnya. Oke, ini cursor sudah ya. Selanjutnya yang saya atur yaitu adalah bagian audio nih, teman-teman, atau bagian mikrofonnya. Nah, untuk volume-nya akan kita coba naikin dulu nih, kira-kira sampai 120% lah ya. Karena di sini suaranya rada pelan banget gitu. Nah, lanjut. Di sini kita juga bisa atur, misalkan kita pengen menghilangkan noise di suaranya, tinggal aktifin aja. Terus juga kita bisa aktifin juga nih, hiss. Ini fungsinya untuk menghilangkan bunyi hiss-hiss kayak gitu. Nah, ini kita bisa atur. Vom-nya juga bisa kita atur, teman-teman. Nanti ini tinggal diselesaikan aja gitu ya. Nah, selain itu, ada juga fitur voice changer nih. Kalau misalkan teman-teman pengen merubah suara kalian ya, mau jadi cewek, robot, dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi sih kalau saya biasanya saya atur di bagian ini aja. Nah, kita akan coba preview dulu hasil suaranya. Langkah berikutnya, setelah kita ngatur suara baru di sini kita akan edit videonya. Ya, pertama-tama tentu saja kita akan potong dulu nih videonya dan kita buang bagian yang tidak kita perlukan atau bagian yang salah gitu. Nah, contohnya aja misalkan di bagian awalan, ini kan kayaknya nggak perlu ya. Jadi, kita bisa buang. Nah, cara memotong, kita bisa klik tombol split. Nah, nanti videonya bakalan kebagi dan bagian yang tidak kita perlukan tinggal kita hapus aja. Nah, habis ini kita tinggal cari lagi bagian yang salah lainnya. Nah, step selanjutnya, di sini kita juga bisa tambahkan efek yang lainnya nih teman-teman. Contohnya aja misalnya teman-teman pengen nge-zoom gitu ya di bagian tertentu. Nah, saya pengen nge-zoom di bagian saya nunjukin yang di bagian sini. Nah, cara bikin efek zoom itu kita bisa masuk ke bagian fan and zoom. Nah, di sini kita bisa pilih yang zoom yang ini teman-teman. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke bagian video kita. Nah, kita bisa apply dulu. Nah, ini kan zoomnya salah ya. Nah, cara merapikannya kita double klik di bagian sini. Terus tinggal kita arahin aja ya zoomnya ke bagian mana gitu. Nah, ini kita arahin ke bagian sini misalkan. Kalau udah kita klik OK dan sekarang kita coba preview ulang. Nah, di bagian sini misalkan kita zoom out lagi ke ukuran normal. Tinggal kita tambahkan lagi efeknya. Terus double klik di bagian sini. Nah, tinggal kita atur yang bagian end kita perbesar sampai full. Kalau udah kita klik OK. Nah, sekarang coba kita preview lagi. Oke, jadi dia bakalan zoom out ke ukuran normal. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalkan pengen melakukan zoom in dan zoom out-nya. Nah, terus selanjutnya juga ada efek transisi nih. Kalau misalkan temen-temen pengen ngasih transisi ya atau perpindahan video gitu. Cara ngasih transisi gampang. Pertama kita pilih dulu efek transisinya. Nah, misalkan kita pakai efek transisi yang ini. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik aja ke bagian video kita. Nah, untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti inilah. Ini contoh aja gitu. Selanjutnya, kita akan coba contohkan fitur yang lainnya lagi nih. Misalkan temen-temen mungkin pengen tambahkan tulisan di video tutorial kalian. Caranya gampang. Kita bisa masuk ke menu caption. Nah, di sini ada beberapa template tulisan yang bisa temen-temen gunakan nanti ya. Ini banyak banget nih. Ini tinggal dipilih aja. Oke, kayaknya kita pilih yang ini aja deh. Kita download dulu. Habis itu tinggal kita taruh aja nih. Contoh, misalkan tombol subscribe. Saya pengennya taruhnya di bagian akhir sini. Nah, ini tinggal kita atur aja. Ini kalau misalkan kalian pengen ganti tulisannya nanti bisa diatur. Tapi kalau sudah, ini tinggal diselesaikan aja nih. Nah, ginilah temen-temen. Contohnya ya. Nanti kalian tinggal diatur aja. Itu tadi kalau misalkan kalian pengen tambahkan temper tulisan seperti ini, ini bisa banget. Nah, yang paling menarik sebenarnya di sini ada fitur namanya adalah auto caption nih temen-temen. Yaitu bikin subtitle otomatis. Nah, caranya ini gampang. Kita tinggal klik aja start to recognize. Yang di bagian sini. Terus di bagian bahasa, kita pilih bahasa yang susah dengan video kita ya. Contoh Indonesia. Kita klik OK. Dan sini tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, maka nanti dia bakalan bikinin subtitle otomatis kurang lebih seperti ini temen-temen. Ini nanti kalau misalkan ada bagian tulisan yang kurang pas, kita tinggal rapikan aja gitu ya. Nah, cara merapikannya kita tinggal klik. Dan tinggal kita ketikan aja kayak gini gitu temen-temen. Dan juga di sini ada audio ya atau musik. Ini nanti kalau misalkan temen-temen mungkin pengen ngasih musik di videonya. Ini juga bisa. Tinggal dipilih aja. Ada banyak banget cara nambakan musik. Tinggal kita tarik aja ke bagian timeline video kita temen-temen. Nah, untuk ngatur pola musik sama seperti tadi. Kita bisa atur melalui menu sebelah kanan. Nah, untuk back sound ya. Misalkan kita turunin sekitar 20% aja lah ya. Biar tidak mengganggu suara asli dari video tutorial kita gitu. Oke, dan setiap terakhir nih. Kalau misalkan temen-temen mungkin pengen tambahkan judul atau intro ya di video kita. Ini juga bisa banget cara nambahkan intro. Kita bisa balik lagi ke menu caption. Nah, di sini kita bisa masuk ke bagian opener. Itu kalau misalkan temen-temen pengen bikin intro atau judul di videonya. Nah, di sini pilihannya juga lumayan banyak banget nih temen-temen. Misalkan kita pakai yang ini aja deh. Nah, tinggal kita tarik ke bagian sini. Nah, terus tinggal kita edit. Cara ngeditnya, ya tinggal kita double klik aja bagian tulisannya. Kalau misalkan sudah pas nih temen-temen merasa oke kayaknya sudah selesai. Tinggal kita simpan aja menjadi video. Caranya kita bisa klik tombol export yang di kanan atas. Terus kita pilih formatnya. Nah, biasanya saya pakai invivor. Habis itu kita bisa kasih nama. Terus kita juga bisa tentuin nanti kira-kira di mana kita pengen naruh hasil videonya. Misalkan di sini. Terus di sini kita juga bisa atur nanti untuk ukuran atau kualitas dari videonya. Atur atau kita bisa masuk ke menu setting. Buat pengaturan yang lebih lengkap lagi nih temen-temen. Nah, kayak resolusinya, frame rate, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kalian atur aja. Nah, kalau sudah tinggal kita export. Oke, sekian dulu mungkin untuk video kali ini ya. Gimana caranya bikin video tutorial di PC? Kalau misalkan kalian pengen bikin videonya kurang lebih sama seperti saya tadi. Nah, kalau misalkan temen-temen mungkin ada pertanyaan lain atau mungkin kalian pengen request video tutorial seputar lainnya lagi. Juga boleh banget bisa terus aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat temen-temen udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sub indo by broth3rmax